Apa sih yang tampil di sini? Di layar? Insuminasi buatan pada domba dan kambing, dok. Oke, benar berarti ya. Pokoknya saya share yang lain ini. Oke, saya langsung saja. Jadi, kepada domba dan kambing. Jadi, brief aja sekilas teknologi, kemudian keuntungan perubahan. Teknik, dan tantangan, dan solusi. Oke, silahkan ketikkan apa kabar. Aku tadi belum nanti kabar ya. Silahkan diisikan masuk ke slider.com dan 989 417 dimasukkan. Silahkan diketikkan kabarnya pada siang sore hari ini. Kita sudah jalan-jalan berwarawiri ya. Warawiri, warawiri, warawiri. Ternyata secara betul juga melahkan juga ya. Bisa dari satu aplikasi-aplikasi yang lain. Baik kalau senyala nggak mendukung. Eh, makin sebel deh. Sehat bukan. Ada yang belum di vaksin atau sudah belum di vaksin? Ini masih ospek dulu ya. Orientasi ruang virtual. Kayaknya perlu ditambahkan di jadwal ya. Satu-dua jam pertama adalah kita Orientasi ruangan dan ospek pada beberapa aplikasi yang ada. Oke, sudah di vaksin semua ya. Oke, sangat sehat. Ini ada satu lagi sih yang baru masuk dalam delta lambda ya sekarang. Berada lambda. Jadi, mohon prokasnya diperketat ya. Oke, 13 dari 21. Sudah 50 cent. Ayo, 14. Kita harus selalu membiasakan beberapa informasi apa. Teknologi kekinian sedikit lah. Mungkin beberapa. Eh, baru pertama ya. Ini rutan pertama ya. Masuk di bagian reproduksi. Mungkin beberapa metakwayangnya juga mulai menggunakan. Oke, baik. Alhamdulillah. Baik. Jadi, eBay itu Ya, kawin suntik kan. Intinya dalam mendepositikan semen ke Organopolis ketina. Dengan alat khusus yang namanya Ski Beja. Tapi ada juga definisi normatifnya. Definisi normatif adalah teknologi untuk meningkat jumlah populasi. Ini normatifnya. Dan peningkatan kualitas genetik. Dan secara teknisnya itu bagaimana? Ya, sudah di memasukkan semen. Jadi ya. Di dalam Organopolis ketina. Yang produktif. Sehat. Tidak bunting. Tidak berkongrat. Dan ini biasanya Tujuannya adalah untuk Mengatasi invertilitas. Sehingga disebut sebagai Assisted Reproductive Technology. Keuntungannya ya Pemulia biakan. Tabasitas breeding itu bisa sampai dengan 50 kali lipat ya. Efesiasnya luar biasa. Dan mengurangnya penularan penyakit. Serta lebih murah jika Biara jantan. Tantangannya ini nih. Umur Seberuntung jadwal masalah Itu pendek. Untuk servis yang berkalo-kalo Mahal dan Membutuhkan keperanakilan Maksudnya harus berlatih. Karena ini tidak semudah pada Unggas Ataupun pada sapi ya. Kalau yang di tempat pampingi. Ada tantangan. Jadi Lingkupnya pasti kita Seleksi dulu ya. Pertantangnya. Kemudian koleksi. Evaluasi Jika Oke Sementanya kita akan Preservasi ataupun Krayu Di posisi dan Akhirnya adalah Evaluasi Ini mungkin Sudah ada yang memberikan Jadi kita bisa Seleksi Dari lingkar Seperti Pertantangnya Pada umur 5-6 bulan Begitu kan Itu harus sampai 20 bulan Kalau sudah dewasa nih 18 Bulan plus Kalau ada Debris ya Kalau ada Debris Dari proses di downloadnya itu Harusnya Tidak ada debris Dan kalau debris itu Berarti ada Sampai Jadi Excellent itu Harusnya Kita perlu dikasih Kalau ternyata Lebih dahulu Lebih dahulu Dengan Maklicasnya Horkologinya Orkologinya Orkologinya Sangat terkadang Orkologinya Bisa menutupi Itu bisa Ketika Dan Kita Terkadang Banyak Rebok Raksanya dengan Kepatina Buatah kemudian penganjarnya ada sementer yang salah untuk kubitanya apa kalau kita tambahkan laser atau korea protektornya lain Terima kasih 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 dokter